Halo, balik lagi dengan channel saya, channel M.Wajidi Santoso, channel saya perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Ini lanjutan konten yang mobil sudah 4 kali flashing, masih ada mengentalnya, cuman informasi dari pelangganya sih lebih minimal daripada awal beli dulu. Ini saya akan membahas kebocoran oli dari mobil ini. Mobil ini ada keluhan mobil kebocoran olinya netes di lantai. Ini mobilnya sudah diponis di bengkel Surabaya, kalau disarankan dari paking desklap, silvitek belakang, silvitek, setelan cover timing chain, sil kuruk as kecil, sil kuras besar, base filter oli. Cuman, setelah konsultasi BWA dan hari Sabtu kemarin dibawa ke tempat kami, kami diagnosa, bocornya cuman saya ponis 3 item dulu. Yang pertama adalah desklap, silvitek, sama base filter oli. Ini kondisi yang lamanya seperti ini. Kondisi bawah mesinnya seperti ini, teman-teman. Kondisi ini silvitek besar, belum ada rembesan, tapi kemarin sudah diponis sama bengkel di Surabaya. Kalau ini, indikasi sih dari desklap bagian atas. Beteknya juga saya cek kemarin masih aman, cuman base filter oli ini, di atas filter oli ini kemarin ada tetesan. Silviteknya juga jadi krepik, nanti saya tunjukkan barang bekasnya ya, seperti ini. Tapi ini saya tidak ponis sikat semua, saya cuman minta langkah awal ganti di bagian desklap, silvitek si depan, sama base filter oli ini. Di atasnya filter oli ini ada silnya, ada bracketnya, ada silnya. Terus yang bagian depan, tersebutnya seperti ini dari silvitek si, ini ya silvitek si, nanti kita bersihkan semua. Terus tamping ini kemungkinan sih dari desklap, kalau desklap nanti masih bocor ya silvitek kecilnya yang rembes. Kalau silvitek kesernya aman. Ini, mungkin bawahnya. Ini teman-teman barang bekasnya. Ini packing desklap, packing desklap ya ini ya, sudah saya pasang baru. Kalau pengentalnya seperti ini, sudah mendingan dari awal dapatnya katanya. Ini packing desklap, sebelumnya cuman dilem saja sama bengkel sebelumnya. Ini dilem bagian belakangnya, tidak kuat. Ini yang bagian paling atas sendiri. Di bawah ini ada silvitek, tapi silviteknya aman, tidak saya ganti. Ini silvitek bagian belakang ya, kalau bagian depan mesin, di belakangnya auto tensioner, ini silvitek ini. Ini sudah saya kayak kerepek. Sudah kayak kerepek. Ini keras, sudah keras. Silvitek, strainer VTC. Nah, terus yang paling bawah, yang bikin netes. Yang misalnya saya adalah base filler oli A dan B. Ini juga sudah jadi kerepek teman-teman. Sudah tidak elastis. Sudah keras, keras dan penyet. Ini sering terjadi di CRV mesin K24 ya, 2400 cc. Base filler oli ini sering terjadi bocor. Terus, kalau yang atas ya, tiga biasanya. Desklab, VTC, sama Vitek. Cuman Viteknya masih aman. Ini seperti ini. Ini sudah dipasang VTC-nya. Bocornya sampai ke bawah-bawah ini. Kalau dari desklab, jarang untuk bagian depan. Karena dia contong ke belakang. Jadi yang belakang, pertama bocornya itu utama dari desklab ini. Paling atas. Untuk, apa namanya, O-ring camshaft sama O-ringnya Kovor Timing ini tidak ada ya. Di mesin K24, adanya di R15. Jadi, kalau teman-teman ada keluhan kebocoran, dianalisa dulu. Jangan langsung dikerjakan semua. Dilihat yang paling atas dulu, sumber bocornya. Nanti, setelah itu ke bawah. Ke bawah. Ketengah dulu, ketengah itu adalah silik ruas besar. Paling bawah adalah silik ruas kecil, base filler oli, dan calter. Ya, semoga ini saja yang saya seringkan. Jangan langsung diganti semua, dianalisa lagi. Atau kalau paling enak ya, kalau ada bocor, dibersihkan dulu. Pakai benzene atau pakai engine degreaser. Nanti setelah itu, berapa hari, dipantau lagi bocornya dari mana. Jadi, tidak banyak-banyak dana yang dikeluarkan. Itu saja. Semoga bermanfaat. Konten kali ini. Informasinya cuma analisa kerusakan, kebocoran. Jadi, tidak harus diganti semua. Diganti yang bocor saja. Nanti diurutkan mana yang paling bocor dulu. Diganti yang paling atas dulu. Semoga bermanfaat. Semoga mendapatkan edukasi baru dan pengetuan baru. Soal bocor-bocor oli, silik-silik yang harus diganti. Jadi, tidak harus diganti semua. Kalau diganti semua sih memang langsung sembuh. Cuma biayanya mengkak karena kita harus turun silikuras besar juga. Padahal ini saya diagnosa masih oke silikuras besarnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf jika ada audio dan video yang jelas. Salam selalu darah semua. Terima kasih.